There's not much to do, when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel dan ini adalah episode pembahasan mengenai IFC Wimbledon Jadi gue bakal sedikit sharing lah ini mah, sekedar sama-sama belajar ya disini gue bakal sharing tentang sejarah dari tim IFC Wimbledon Karena ini tim bener-bener menarik sekali dan bener-bener sejarahnya di luar dugaan mungkin ya Karena tim yang bener-bener, apa ya kalau bisa dibilang, wah ini gue langsung jelasin aja deh nanti sejarahnya seperti apa Mungkin ya sebagian dari kalian juga udah ada yang lebih tahu, cuma ya kita sama-sama sharing aja lah istilahnya Mungkin kalau kalian ada pengetahuan yang lebih bisa di drop di kolom komentar Dan kalau ada yang gak dijelasin sama gue lah atau penjelasan gue ada yang salah gitu Tapi semua ini yang gue bakal sharing itu gue udah ambil sumber dari Wikipedia Terus dari beberapa website resmi dari IFC Wimbledon ya Iya jadi kenapa tiba-tiba Wimbledon ya, kita udah melewati 3 fase untuk menjalani Rotoglory ini Yang pertama penjelasan, yang kedua voting tim, yang ketiga voting dari pemain Indonesia yang bakal gue bawa Jadi 3 urutan itu udah, terus tinggal pengumuman squad aja yang belum kan Jadi sejarah dulu, kita belajar dulu bareng-bareng gimana sejarahnya dari Wimbledon, kedalaman squadnya seperti apa Ini sejarah sebagian besar aja sih, gak usah terlalu masuk dulu ke in-game gitu ya Jadi next episode bakal langsung ke in-game sekaligus pengenalan pemain yang kita bawa ke seris IFC Wimbledon ini Oke, tapi sebelum itu disini kita masuk dulu ke FIFA 23-nya Ya, IFC Wimbledon 1 bintang dan tim ini ya mungkin kalau kalian yang asing ya Dengan logo IFC Wimbledon ini Ya tapi ini 2 atau 3 musim ke depan ini akan sangat berkesan Dan ini akan menemani hari-hari kalian dari seri skim channel ini di Roto Glory gitu loh Ya, jadi disini ada 5 board expectation Yang pertama domestic success, yang kedua continental success, ketiga ada brand exposure Keempat ada financial, kelima ada youth development Jadi gue ini singkat aja sih, jelasin disini Jadi domestic success itu kompetisi-kompetisi domestik Jadi kalau IFC Wimbledon itu setau gue Kan ada IFC Wimbledon, terus kompetisi lainnya itu Karabau Cup Terus ada Papa John's Trophy Terus ada lagi liganya satu lagi gue lupa Terus sama ya FA kan satu lagi Jadi itu, targetnya disini medium ya Cuma gak tau seberapa kencangnya ini target Terus yang kedua ada continental success, very low Ya karena kita emang gak main di kompetisi Eropa Jadi itu udah gak akan dipungkiri Terus brand exposure disini targetnya very low Ya memang gak terlalu ditargetin mungkin ya Exposure lain gitu loh Ya mungkin semakin tinggi liganya kan Pasti exposure-nya nanti semakin bagus gitu Jadi saat ini targetnya masih very low Nah, financial nih yang sangat berpengaruh Targetnya high Jadi kalau nanti Coach Abdul nanganin ini gak selesai ya Amit-amit gitu ya Langsung dipecat gitu kan, bisa aja Terus yang terakhir yuk development Nah, berarti IFC Wimbledon termasuk tim yang sangat percaya Dengan tim-tim Akademi gitu ya Atau pemain-pemain muda Jadi targetnya saat ini kritikal Jadi itu bakal ada kaitannya nanti dengan Tour Pramusim Karena Tour Pramusim ini termasuk Lapang, lapak atau ladang untuk mencari sponsor lah Bisa dibilang atau mencari cuan gitu Karena nanti di Tour Pramusim bakal ada Sebuah penjelasan yang bakal gue kasih tau Dan ada kaitannya dengan Yota Academy Wah ini gue sebenernya gak sabar sih Supaya sampai ke series Apa namanya, pembukaan dari Roto Glory Tapi sabar, masih ada 2 step lagi yang harus kita lewati Jadi Gue juga mau ngasih tau sejarah ini juga Karena seneng banget gitu Bisa tau, wah anjir Beberapa hari gue riset tentang sejarah Wimbledon Dan tim-tim lain sih sebenernya Cuma karena Wimbledon udah kepilih juga Dan gue lebih risetnya ke Wimbledon gitu kan Dalam masa saat udah selesai voting kemarin Jadi seperti itu Nah disini ada sedikit singkat sejarah AFC Wimbledon dari tahun 2002 Ya kenapa? Karena buat pembukaan dulu aja Karena AFC Wimbledon terbentuk dari pecahan Dari Wimbledon FC sebelumnya Sebelumnya nama timnya itu Wimbledon FC Terus terpecah bela 2 Menjadi AFC Wimbledon dan MK Downs Atau Mil-Katon Down kalau gak salah namanya Ya pokoknya tim MK Downs lah Terus found in 2002 AFC Wimbledon based in London ya Jadi ini merupakan tim London Terus Mereka masuk ke EFL League 2 itu tahun 2011 Terus disini merupakan Tim yang termasuk dalam EFL League 2 lah istilahnya Terus disini transfer budget juga ada 2.6.2.300.000 pound sterling ya Karena disini belum diatur kurensinya Jadi masih dolar Nanti bakal kita pake Kalau udah mulai Roto Glory Pake pound sterling Terus ada club worthnya disitu ketutupan facecam ya 3.672.000 dan base nya in London Bener ya Ya betul Oke jadi udah sih singkat dulu Dari sini kita langsung masuk ke Wikipedia ya yang pasti Tapi sebelum itu bentar Ya kita langsung masuk ke Apa namanya Wikipedia aja Oke disini Jadi Nah Kita langsung masuk ke sejarah dari AFC Wimbledon Jadi AFC Wimbledon itu Dibentuk pada 30 Mei 2002 Ya disini juga Tertera ya Gak tau sih kecil banget sih pasti Ya cuman keliatan lah harusnya Mungkin gue agak zoom dikit deh Kegedean Nah seginilah Ya Jadi sudah sampai saat ini Sudah 20 tahun tim ini berdiri Dan Julukannya sih The Don't atau The Wombles Tapi Ada julukan lain juga Julukan dia adalah The Ponix Karena kan lambangnya dia kan itu burung elang kan ya The Ponix lah Terus Mereka itu Sebenernya Apa ya Gue menceritakan awal mula terbentuknya dulu lah ya Jadi Mereka ini terbentuk Pada tahun 2002 Karena sebelumnya ada kasus lah Ada kasus lah Ada terjadi perselisihan Jadi sebelumnya tim ini bernama AFC Wimbledon Atau Bukan AFC sih AFC Wimbledon Yang merupakan tim Tim oke juga Dan Tahun 87-88 itu AFC Wimbledon pernah menjuarai FA Cup Mengalahkan Liverpool 1-0 Nah Tapi sebelum masuk ke Dari sejarah lain Kita Cerita dulu mengenai terbentuknya AFC Wimbledon Jadi Sebelum itu kan Tadi gue udah bilang Kalau AFC Wimbledon ini terbentuk Dari pecahan 2 tim Yaitu MK Downs Dan juga AFC Wimbledon Yang sebelumnya bernama AFC Wimbledon Terus Tim ini Ter AFC Wimbledon terpecah Karena waktu itu Mereka itu Bermarkas kan di London Awalnya Di Ya markas mereka Awalnya memang di London Terus Karena beberapa Apa namanya Terjadi penurunan Setelah Sekian Dari Dari terakhir mereka juara FA Semakin bertambah tahun Mereka semakin merosot lah Istilahnya Terus Terjadilah Di 2002 ini Markas mereka Markas FC Wimbledon Ini Markas FC Wimbledon Dipindahkan Ke North of Wimbledon Jadi Jaraknya kurang lebih 60 mil Atau 97 km Dari markas mereka yang asli Jadi banyak sekali supporter Yang ngerasa Kalau ini tuh kejauhan gitu loh Tapi sebelum itu pun Mereka udah Udah ada cara lain Dan keputusan FA pun Membolehkan mereka Untuk main Sementara di Markasnya Crystal Palace Atau Selhurst Park Jadi Seperti itu Dan Tapi seiring waktu berdiri Dalam satu musim Ya supporter yang datang pun Gak Gak terlalu banyak gitu ya Jadi Semakin menurun Dan exposure yang mereka dapat pun Gak ada gitu Makanya FA pun Memberi keputusan Mereka dipindahkan gitu Nah Dari pindahnya klub Yang cukup jauh ini 97 kg Makanya mereka Terpecah Jadi dua belah nih Maksudnya terpecah belah Ada yang ingin Tetap ikut FC Wimbledon Ada yang tetap ingin ikut MK Eh apa namanya FC Wimbledon gitu loh Jadi Jadi Dua ini gak setuju lah istilahnya Ada yang setuju Ada yang gak setuju Dan yang gak setuju ini Pengen berencana Membuat klub baru Nah Akhirnya klub baru ini Namanya AFC Wimbledon gitu Jadi ada FC Wimbledon Ada FC Wimbledon Nah Kok Tadi lu bilang MK Downs bang Nah MK Downs itu terbentuknya lagi Tahun 2004 Dua tahun setelah kejadian ini Gitu loh Jadi FC Wimbledon itu Diakusisi oleh Nih Nah ini kan terbentuknya 21 Juni 2004 Nah Dia diakusisi oleh Seorang Apa ya Ini pengusaha lah Bisa dibilang Si Pete Winckelman Jadi Kan kalau AFC Wimbledon ini Terbentuknya karena Dibentuk oleh supporter Dan tim-tim Inggris yang lain pun juga sama Kepemilikannya itu Diakusisi oleh supporter semua Nah Makanya Ada 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 apa namanya Ada cerita kalau MK Downs adalah tim paling dibenci di Inggris Atau tim siluman lah istilahnya Nah sebelum gue ceritain tentang MK Downs Gue ceritain dulu tentang FC Wimbledon Ya Jadi FC Wimbledon dibentuk 30 Mei 2020 Eh 2002 Dan berumur 20 tahun Sampai saat ini Ya Tentang Dari cerita yang tadi Dari terpecahnya FC Wimbledon Jadi Tim ini Dibentuk Harus Apa ya bisa dibilang Harus Turun lagi ke kasta ke sembilan Jadi mereka memulai dari nol lah istilahnya Mereka 2002 Itu Memulai story mereka dari Kasta ke sembilan Liga Inggris Dan Bisa dibilang Mereka main di markas Markas aslinya Si Wimbledon yang lama tuh Yang Markasnya FC Wimbledon Dan sedangkan kan FC Wimbledon yang Yang mereka pindah itu Itu udah main di Kota MK gitu loh Kota Milton Keynes Nah Jadi FC Wimbledon tetap main di Kota mereka Di Wimbledon Jadi Selama kurang lebih Mana ini Oh disini Selama kurang lebih Sampai 2020 lah istilahnya Bermain di Apa namanya Di kota itu Di kota Perbatasan antara King's Meadow Dengan Apa namanya Dengan Wimbledon Terus Ya betul Nah Setelah dibentuk Mereka Ini singkat aja ya Gue Menceritakan apa yang gue baca Bukan karena apa yang Apa namanya Apa yang udah gue baca Dan gue sampaikan ke kalian Dengan secara Singkat aja Storynya dari gue Jadi mereka Sampai 2000 Apa namanya 2011 Itu lolos Secara singkat sih Dari 2002 ke 2011 Berarti 9 tahun lah Itu Waktu tercepat sih Dibanding tim-tim lain Yang Masuk ke Ibaratnya Top flag lah Atau 4 Kasta tertinggi Di Inggris gitu loh IFA League tuh Jadi 2011 mereka Apa namanya Sampai Lolos ke IFA League tuh Nah Terus Mereka Pada 2002 Itu kan Pertandingan pertama Mereka itu Menghadapi Eh sorry Iya betul Menghadapi Sutton United Dengan menang 4-0 Dan Disitulah Terbentuknya Kepercayaan Kepercayaan Supporter Dan Sampai saat ini gitu loh Dan mereka main Di stadion itu kan Dengan kapasitas 4000 ya Dan Saat ini Stadion Stadion yang Bakal kita mainin itu Adalah stadion terbarunya Si Apa namanya Wimbledon Yaitu Flow Lane Atau Namanya adalah The Cherry Red Record Stadium Namanya sekarang Karena itu Berpengaruh dengan Sponsor yang ada Saat ini sih Ya Terus Itu sih Sementara Singkatnya Nah gue mau menceritakan Tentang MK Downs nya nih Jadi Kenapa bisa dibilang MK Downs adalah tim paling Dibenci di Inggris Karena Pada tahun 2004 Mereka kan Dari 2002 Sampai 2004 Itu mereka masih main Di Evelic One Nah di Evelic One itu Mereka kan Di akusisi Dan berubah nama Jadi MK Downs oleh Pengusaha si Pete Winkelman ini ya Pete Winkelman nih Nah Tapi Mereka Ya ada main Ada main bisnis lah Dengan orang dalam Dari Evelic One Makanya mereka Yang semestinya harus Turun Sama seperti Apa namanya AFC Wimbledon Harus main Dari kasta ke-9 Mereka gak main Dari kasta ke-9 Tapi tetap main Di Evelic One Itulah banyak supporter Yang membenci mereka Karena Ya itu Ada main bisnis Dengan orang dalam Kalau katanya Kalau kata kita Mesti lagi gitu lah ya Jadi seperti itu Nah Jadi Rival Rival dari AFC Wimbledon Ya ini MK Downs Ya walaupun berbeda kasta Saat ini kita main Di Evelic One Mereka di Evelic One Ya mungkin Musim depan Atau kita langsung Promosi musim Satu musim Bisa langsung Lawan MK Downs Rival kita Ya sebenernya Rival kita Gak cuma MK Downs doang sih Jadi disini Rival kita itu Ada Sebentar Mana dia Rival Mana ya Oh dibawa pak Oh ini Nah jadi Rivalnya itu Selain MK Downs Ada Krauleton Sama Sultan United Itu sama-sama Tim yang berbase Di Di London Jadi seperti itu Nah itu sih Sementara Sejarah terbentuknya Dari MK Downs Terus Ada sejarah menarik juga Yang perlu kalian tahu Kalau MK Downs ini Pernah Unbeaten Selama 78 Pertandingan Secara beruntun Di tahun 2003 2004 Ya Sebentar Gua buka Websitenya Nggak ya Eh sorry Oh ternyata Belum dibuka Ya Sebentar Ini dia Ya Disinilah Bacanya Ya Selain jadi Klub paling muda Di Inggris Kalau Si MK Downs Kan 2004 Terbentuknya Tapi mereka Nggak Ngebangun Squad dari 0 Kalau FC Wimbledon Ngebangunnya dari 0 Jadi Squad dari MK Downs ini Adalah Squad yang Tersisa dari FC Wimbledon Jadi Squadnya Kurang lebih Masih sama Kalau AFC Wimbledon Yang kita Bakal pakai Nanti Itu kan Squadnya Benar-benar Dari 0 Istilahnya Jadi Seperti itu Nah ini Unbeaten Terlama Sepanjang Sejarah Aduh Banyak Iklan Tapi Ya Sudahlah Oke Ini dia Jadi Meski Tergolong Klub baru FC Wimbledon Memiliki Rekol Sangat Mengesan 78 Pertandingan Secara beruntun The Dons Tidak Pernah Menyentuh Kekalahan Terhitung Dari 2003 Bulan Februari Hingga Desember 2004 78 Pertandingan Ini Dalam Rekor Tim Inggris Ini merupakan Rekor Unbeaten Terpanjang Ya Pernah kan ada Arsenal Tapi Tidak Sepanjang 78 Pertandingan Ya Walaupun 78 Pertandingan Ini Bukan Di Top Flag Atau 4 Liga Teratas Tapi Ini Tercatat Sejarah Di Inggris Ini Yang Sangat Berkesan Berarti Kita Tidak Salah Jadi Tim Yang Bakal Kita Main Di Rotogluri Terus Tadi Gue bilang Hanya Butuh 9 Tahun Untuk Mencapai IE League Ya Ini Merupakan Rekor Cepat Bisa Promosi Terus Ya Ini Sudah Tidak Terlalu Penting Nah Masuk Lagi Kesini Jadi 2002 Sampai 2011 Mereka Main Di Non League Bisa Dibilang Kasta Kasta Di Bawahnya IE League Tulah Disini Ada Combine Contains League Ya Ini Berarti Di Combine Combine Contains League Mereka Unbeaten Terus Dari 2004 Sampai 2008 Ismian League Ya Ini Mereka Istilahnya Kasta Kedelapan Kali Ya Kasta Kesta Ketujuh Berarti Kasta Ketujuh Terus Sampai 2008 Sampai 2011 Kasta Kena Sampai Kasta Klima Nah 2011 Baru Deh Lolos Ke EF League 2 Dan Di EF League 2 Di EF League 2 Itu Dia Selama Nih Disini Ada Di EF League 2 Mereka Bertahan 5 5 musim Dari 2011 Sampai 2016 Terus 2016 Mereka Promosi Ke EF League 1 Promosi Ke EF League 1 Bertahan Kurang Lebih 6 Tahun Dan Musim Lalu Harus Degradasi Dan Musim Ini Main Di EF League 2 Jadi Ya Itu Sedikit Perjalanan Selama Kurun 20 Enggak 10 Tahun Ya 20 Tahun Dari 2002 2002 Sampai Saat Ini Udah Ya Seperti Itu Sejarah Perjalanan Mereka Ya Sebenernya Yang Disorot Itu Kan Dari Mereka Terbentuknya Sampai Mereka Masuk Ke Top Flag Itu Kan Keren Banget Selama 9 Tahun Itu Tercepat Di Inggris Jadi Seperti Itu Terus Nah Ini Terakhir Wimbledon Itu Merupakan Tim Yang Sangat Berdedikasi Penuh Kepada Fans Jadi Oke Sebentar Mana Ini Setelah Ini Nah Oh Ini Sudah Kita Bahas Sampai 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 Mkdon Main Di Evelic Terus Masuk Kesini Oh Sponsor Dulu Berarti Sponsor Dari 2002 Sampai 2002 Itu Mereka Pake Umbro Terus Sampai 2000 Cuma Precision Doang Pake Umbro Terus 2002 Setelah Umbro Itu Pake Tim Sport Terus Sponsornya Itu Sport Interaktif Sampai 2014 Masih Dengan Sponsor Yang Sama Tapi 2012 Itu Mereka Udah Ganti Sponsor Di Baju Yaitu Football Manager Yang Sampai Saat Ini Bakal Dipake Dan 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 Nanti Nanti Kita Bakal Sponsor Itu Juga Football Manager Tapi Sponsor Dari Baju Itu 2014 Sampai 2018 Admiral 2018 Sampai 2022 Itu Puma Dan Musim 2022 Sampai 2003 Itu 23 Hamel Dan Oh Mereka Paru Musim Kemarin Itu Baru Ganti Lagi Ke Umbro Gak Tahu Sih Ini Bajunya Update Tepang Enggak 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 Tadi Enggak Sempet Lihat Bajunya Oh Bentar Bisa Dilihat Gaya Bajunya Enggak Masih Hamel Jadi Belum Di Update Oh Berarti Terhitung Mulai Musim Depan Baru Berubah Ya Oke Jadi Musim Depan Bakal Berubah Tuh Sponsor Umbro Oke Berarti Seperti Itu Terus Maskotnya Disini Si Maskotnya Namanya Wumble Atau Hayden Sponsornya Ini Ya Oke Ini Burung Apa Coy Bentar Kita Harus Buka Oke Apakah Ini Yang Dinamakan Burung Elang Atau The Punix Guys Iya Benar Oke Dan Iya Ini Rival Mereka MK Downs Crowley Town Sama Sutton Berarti Yang Bakal Kita Ketemu Itu Cuma Crowley Town Sama Sutton Karena Mereka Yang Masih Ada Di Evalix Terus Oke Masuk Ke Stadium Sekarang Nah Masalah Sejarah Stadion Tadi Gue Dijelaskan Di Awal Juga Kalau Dari 2002 Sampai 2020 Mereka Main Di Kings Meadows Stadium Yang Berkapasitas 4000 2265 Itu Apa Ya Pakai Bangku Lah Istilahnya Nah Dari 2002 Sampai 2015 Sebenernya Mereka Sudah Harus 2015 Mereka Terhenti Disitu Main Di Kings Meadows Karena Chelsea Membeli Stadion Ini Untuk Project Sepak Bola Wanita Sama Pemain Academy Tapi Mereka Baru Membelinya Maunya Separuh Karena Si Istilahnya FC Wimbledon Belum Mau Jual Penuh Jadi Mereka Selama Dari 2015 Sampai 2020 Mereka Itu Masih Suka Membagi Jadwal Dengan Tim Akademi Chelsea Dan Tim Wanitanya Chelsea Jadi Dibeli Penuhnya Tahun 2020 Karena Di 2020 Stadion Resmi Atau Stadion Barunya FC Wimbledon Sudah Bisa Digunakan Dan Diresmikan Pada Nih Stadion Barunya Plough Atau Dicari Red Record Stadium Tanggal 3 November 2020 Diresmikannya Itu Bahkan Di awal Musim Sampai Tanggal 3 November Pun Berarti Kurang Lebih 2 Bulan Si Wimbledon Ini Masih Main Di Stadion Kings Meadow Karena Diresmikannya Tanggal 3 November Ya Jadi Menarik Juga Dan Dari Jadi Saat Ini Sudah Kepemilikan Penuh Si Kings Meadow Dimiliki Oleh Chelsea Untuk Tim Akademi Sama Tim Sepak Bola Wanitanya Oke Kings Meadow Sudah Terus Bahkan Dia Pernah Main di Love To Struth Di 2020 2001 Mungkin Ada problem Kali Di Stadion Barunya Jadi Ada Beberapa Pertandingan Yang harus Dimainkan Iya Tuh Di Bulan Oktober 2020 Oh Enggak Dih Ternyata Dari 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 2020 2020 Jadi Sebelum Main Di Stadion Utama Mereka Main Di Loftus Root Eh Sorry Nih Di Loftus Root Salah Persepsi Gue Ternyata ya 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 dari Mei terakhir main di Kings Medo Mei 2020 terus dari ya bener dong dari musim dari musim terbarunya dari awal musim itu berarti dua bulan pertama mainnya di Loftus Road yang ada di Queen's Park Rangers Oke 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 berarti dua bulan pertama itu mainnya udah udah enggak di Kings Medo ya tadi kan gue bilang dua bulan pertama sebelum bina ke stadion baru mainnya di Kings Medo iya 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 terus udah itu ownership ownership ini dimiliki penuh oleh The Don's terus dia bisa dibilang ini kepemilikan supporter ya dibanding kalau MK Don's itu kan pemiliknya si ini nih Pete Winkelman ya itulah intinya kalau MK Don's gue juga mau bahas terlalu berlebih mengenai ini MK Don's jadi sejarah awalnya aja tuh tentang kebencian rakyat Inggris kepada MK Don's karena itu jadi harusnya mereka memulai dari nol dari kasta ke-9 mereka tapi memulainya tetap dari Evely Kwan jadi berubah nama sekuatu juga ada penambahan mereka enggak enggak mau pindah gitulah istilahnya ya terus sudah itu kita masuk ke squad yang saat ini ada sih ini update terbaru dari 18 Maret 2023 dan mungkin kalau sekuat sih gua langsung bahas nanti di in-game aja terus sejarah Oh manager jadi manager ini sih Jonny Jackson ini sudah menangani Wimbledon ini dari tahun 2022 tanggal 16 berarti udah mau setahun sih dari tahun lalu terus ini raihan yang pernah diraih oleh AFC Wimbledon semenjak dibentuk tahun 2002 belum pernah juara sih di Evely itu belum pernah juara bahkan 2010-2011 itu pada saat dia lolos ke nah ini 2010-2011 mereka akan lolos ke Evely itu tuh ini mereka lolosnya karena juara play of doang bukan karena juara liga nation league ya terus di 2000-2015-2016 lolos tuh ke Evely Kwan kan Nah itupun lolosnya lewat jalur play of mereka juara play of jadi status juara League tuh belum ada Nah itu kesempatan kita nih buat juara League tuh terus masuk ke Evely Kwan juara League One juga belum pernah dan belum pernah main di Premier League juga ya walaupun udah pernah juara FA Cup tapi itungannya bukan AFC Wimbledon itu adalah tim terdahulu sebelumnya yaitu FC Wimbledon ya jadi emang tim ini bener-bener kalau dibilang lemari trofinya ya kosong jadi itu itu bakal kita jadikan kesempatan untuk ya kalau bisa dibilang kosong itu dalam artian liga top like belum ada itu masih liga-liga amatir lah bisa dibilang jadi seperti itu udah seperti itu sih singkat mungkin kalian bisa bisa baca lebih lengkap atau kalian malah lebih tahu dari gue ini gue sharing aja sih bahkan tadi beberapa kali gua ada salah kata juga kan salah persepsi bukan salah kata jadi itulah eh sementara yang penjelasan singkat atau ya gue sharing like silahnya jadi gua rasa cukup untuk sedikit eh pembelajaran kita rasa sama-sama tentang AFC Wimbledon ini jadi berarti di next episode kita udah bisa mulai apa ya series rotu glory ini ah ya dan mungkin kalau kalian ada cerita mengenai AFC Wimbledon ini yang gua tadi nggak sharing atau gua nggak baca sama sekali silahkan kalian drop di kolom komentar intinya itu jadi well next episode kita bakal gas untuk memulai series rotu glory episode pertama ya jadi thank you atas atensi dan perhatiannya gua kimchannel pamit undur diri see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati